kuat, cocok untuk anak-anak SMP, nah yang kemarin itu videonya, ada anak SMP memakai sepeda listrik di jalan raya, itu perlu dicontoh dia sudah patuh oke, let's go oke kembali bersama Alan Keribu disini kali ini aku membahas sepeda listrik ini ini adalah sepeda listrik eee ofero ya jadi sepeda listrik ini sepeda listrik ofero yang baru muncul waktu ini sempat saya review tapi yang jenisnya di atas ini nah bagaimana kalau yang ini, simak ya supaya video saya ini kelihatan bermutu dan berguna bagi teman-teman yang sedang mencari informasi tentang sepeda listrik jadi gini, oh berat ini jadi sepeda listrik ofero ini adalah tipe magikol jadi magical 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 ya magikol magikol nah ini dia menggunakan baterai SLA 48V 12A dinamonya 500W untuk maksimal kecepatannya yaitu 37 km per jam nah untuk jarak tempuhnya ini bisa 60 km nah ini sepeda belum tak pasang ya guys nah untuk ini sendiri dia memakai kuat ini guys ini juga tebal nah jadi kelas ini ofero ini ada tiga jenis yaitu tiga jenis itu maksudnya tiga saingan antara Saige Lisgo dan ofero ini ofero yang keluar terakhir tapi beda produsen ya guys ini jadi dia sendiri ini dia remnya memakai rem tromol guys depan belakang remnya rem tromol ya untuk bannya sendiri yaitu memakai ban 10an 60 x 100 nah sekoknya kecil tapi ini kuat guys sekoknya kecil tapi kuat nah untuk ini tadi kasih tau belum sepiannya belum tak pasang ya guys oke guys ya maaf tadi si laumen nah ini tadi banyak dia memakai ban 10an 60 x 100 nah sekoknya kecil tapi ini enak guys empuk nah ini juga kuat gak kayak gem apa itu gak kayak atom biasa ya kalau dilihat dari belakang ya ini dia menggunakan lampu ini lampunya coba kita cek lampu belakangnya nih sekarang kita nyalain lampunya nih nyalakan kelihatan nyalakan ya nyalakan sekarang pakai basher bashernya apa kayak enggak ada basher ya guys gak bersuara bashernya tidak bersuara nih apakah dia memakai lampu rem dia memakai lampu rem juga nah ini kelebihannya overro jadi biarpun ini tipe sepeda tetapi lengkap ya untuk sekoknya seperti ini guys ya sekoknya kecil dan empuk dan ini apa namanya ada space nya dan ini teman-teman kalau banyak yang nanya kontrolernya dimana kontrolernya disini teman-teman ini cara nyepotnya lewat sini ya ada bautannya disini cara nyepotnya jog ini disini dari sini dan kontrolernya di atas makanya kalau banjir pun segini gak masalah guys baterainya kena air tapi gak masalah yang penting kontrolernya jangan kena air tuh dan ini bagusnya lagi jognya ini bisa dibuka guys jognya bukanya lewat ini lewat kunci ceprek dan ini tidak memakai sekring ini hanya begasi ya tidak bukan untuk persiapan litium tapi oh tapi bisa guys litium suatu saat pasti bisa ini ada tempatnya soalnya sudah ada tempatnya ya guys satu tapi satu space saja bisa nanti kasih lihat dalamnya guys tutup dulu ya sekarang kita kasih lihat dalamnya guys dari dalam ya dibuka dulu ya guys ini loh ini loh unggar dan ini tidak memakai MCB disini berarti dia memakai sekring di bawah sana ya wih nah untuk tempat baterainya disana guys ya itu baterainya disana ada 4 biji 12 volt 12 eh 48 volt 4 itu ya 48 volt 12 ampere disana itu adalah sepion dan ini adalah 48 volt oh 20 ampere guys ya itu 20 ampere nah aku tadi salah ya sorry semoga tetap masih bermutu ya video saya ini nah itu adalah adapternya dan itu sepionnya guys jadi ingat ya 48 volt 20 ampere sekarang kita lihat dari depan guys nah untuk sepion apa itu untuk ini lampunya lampunya langsung nyala ini ya langsung nyala guys untuk wesser wessernya disini tanpa suara tanpa suara ya belnya juga bel mantap bagus pisah maksudnya tidak ganteng disini untuk jarak jauh dekatnya gimana oh ya mantap sekarang kita kasih tau yang disini guys nah untuk tombol tombolnya sendiri ya ini adalah ARS ini adalah untuk ini kalau jika rusak nah ini lampu jika digeser satu adalah lampu kota geser semua lampu penuh kota dan lampu utama dan ini adalah klakson ini P ini wesser guys wessernya tadi kan diem ya gak ada bersuaranya ini jarak jauh dekat ini speed speednya ada 123 guys nah dimatikan dulu oh gak ini ada kontrolnya disini ini LCD nya ya lampu langsung woh gak ada penahan dari depan air maksudnya penahan air dari depan gak ada turun lagi sekarang disini dilihat ini adalah santolan guys untuk jajan apa-apa ya guys nih jadi giniin terus ini tempat ngecas guys tempat ngecasnya bersembunyi disini aman sangat aman banget ini adalah USB ini banyak belakang dinamonya 500 dia memakai tambahan push-step belakang cuma dia depan tidak memakai push-step ya guys dia depan tidak memakai push-step dan remnya masih cat apa remnya masih trombol nah untuk MCB nya apa kontrolnya disini dan secaringnya biasanya disana kalau tidak pakai MCB ya guys itu bashernya masih dinyalan ya guys matiin dulu dimatiin bashernya dimatiin kuncinya udah nah sekarang sekarang kita puterin guys mantap warnanya ini apa guys kalau aku bilang ini adalah kelaku kete nah F F nya itu overo tapi F dari sebelah sini guys sama saja ya nih kuat cocok untuk anak-anak SMP nah yang kemarin tuh videonya ada anak SMP memakai helm ya memakai sepeda listrik di jalan raya itu perlu dicontoh dia sudah patuh oke oke itu informasinya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mencari informasi tentang sepeda listrik dan semoga berguna oke oke ya itu informasinya tadi yaitu overo ledo eh bukan dik magikol ini adalah overo magikol teman-teman semoga bermanfaat ya tak beser-beser lampu-lamu kekek kekek kebek kekek kebek kekek 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 ke forma ke primer keakat amin ke custody ke planning ke ke Boulder ke ke ke